Pemirsa Komisi 2 DPRD Tabalong telah berkoordinasi dengan Balai Karantina Hewan Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat memenuhi kebutuhan sapi di Tabalong jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Pasalnya saat ini ketersediaan sapi kurban dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan tahun lalu. Upaya untuk memenuhi kebutuhan sapi di saat momen Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif saja. Namun upaya pemenuhan juga dilakukan oleh pihak legislatif yakni Komisi 2 DPRD Tabalong. Selaku mitra kerja dinas perkebunan dan peternakan Tabalong. Sejalan dengan Dispunak Tabalong, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Tabalong Mursalin mengatakan Komisi 2 berupaya untuk memenuhi kebutuhan sapi di Tabalong jelang Idul Adha dengan mengunjungi Balai Karantina Hewan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga bisa saling berkoordinasi dengan Kabupaten Tabalong terkait pemasokan sapi ke Tabalong. Kita sebenarnya punya upaya kemarin sudah datang ke Balai Karantina supaya untuk pemasokan sapi yang formasinya dari NTT dan juga dari NTB yang melalui banjara masin bisa didata dengan kebutuhan. Mursalin pun optimis dengan adanya upaya dari eksekutif dan legislatif Tabalong maka kebutuhan hewan kurban sapi yang berkisar berjumlah 850 ekor pada momen Hari Raya Idul Adha tahun 2022 dapat terpenuhi. Nova Arianti TV Tabalong melaporkan